Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya dimanapun anda berada ya jumpa lagi bersama saya Mas Gitu yang ngetapel lagi pakai ketapel slingshot ya pakai ketapel slingshot ini ya di lokasi sungainya sungainya panjang sungai ini ya oke ini panjang banget ke sungainya bos nanti kita langsung spotnya di sini aja ya oke oke perhatikan di lubang itu ya itu ada ekor yang bergerak-gerak itu itu ekor ikan ya ini saya zoom ya biar kelihatan jelas oke sekiannya ini saya zoom lagi ya biar kelihatan jelas sebelah sana ya itu ikan apa saya belum tahu ya karena masih di lubang itu ikannya kita kelihatan aja ya Bismillahirrahmanirrahim semoga ikan gabus atau ikan lele itu tuh kelihatan ya ini udah saya zoom ya 1,2 itu berada di lubang bismillahirrahmanirrahim kita tebak dari sini ya perhatikan ya Ayo ATyaki Ratu ini langkut ini kekenaknya kelihatannya ini kena ekornya kelihatannya ini penangnya ya ini saya zoom ya ini nggak saya zoom lagi ya ini langsung saya tarik kelihatannya kena ini ini ekornya ini kena oh itu ekornya kelihatan tapi ini pasnya nyangkut ya Bismillahirrohmanirrohim kalau bukan rezeki saya ini mantep banget ini Aduh ini kalau saya turun ya ini saya tarik tangan juga nggak bisa bos ini kelihatannya kena guys ini bos itu ekornya kelihatan itu ini saya zoom lagi ya ekornya kelihatan itu tapi nggak tapi nggak bisa dilepas ini putus putus malah benangnya ini saya ambil aja ya karena pasar saya putus nyangkut ikannya kali ya ini putus malah nah ini sampai putus ini kena ikan itu ya itu kena ikannya ya saya turun aja ya Bismillah saya turun bos ini saya turun bos karena ngambil basernya ya ini yang penting baser saya terselamatkan kalau Atau 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 Ini basarnya Ternyata ikan sapu-sapu Ini basarnya Nyangkut dua kali turun saya ini kayaknya sekarang ini pasarnya sampai putus kena ikan ini ya ya sehingga saya jemlah dia ini pasarnya sampai putus ya gara-gara ikan ini ya kena ikan ini ini besar buat ini posikannya setengah kiloan lah sampai putus ini kena ikan yang besar ya oke lanjut lagi berbunuh besok kita sembuh lagi ya Terima kasih